NSHBA Season 264, Kapak Gurun Barat Itu adalah kapak raksasa yang tertutup karat dan diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya tertidur, namun masih memancarkan aura pembunuh yang membuat Long Chen merinding. Itu benar-benar kapak yang membelah surga. Hanya kepalanya yang panjangnya bermil-mil, dan gagangnya memiliki dua lekukan yang membuatnya terlihat seperti tubuh naga. Long Chen merasa seperti setitik debu di depannya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Kapak raksasa ini telah menyebabkan pecahan Belwastelen Timur beresonansi, jadi nama kapak ini sudah jelas. Itu adalah salah satu dari lima benda suci tertinggi dari benua surga Beladiri, Kapak Gurun Barat. Long Chen, datang ke sini. Long Chen sangat tercengang oleh kapak raksasa itu, tetapi sebuah suara datang dari bawah, menariknya keluar dari pingsannya. Long Chen berenang, dan seperti yang diharapkan, dia melihat Heaven Splitting Divine Tablet. Meskipun tubuhnya juga besar seperti gunung, ia juga kecil dibandingkan dengan Western Desert Axe. Senior, aku menemukanmu. Tapi, apakah ini kapak Gurun Barat? Tanya Long Chen. Tablet Dewa Pemisah Surga berkata, benar, benda suci tertinggi, kapak Gurun Barat. Alasan saya tidak langsung pergi setelah lolos dari ikatan saya adalah karena saya menyadarinya. Saya kemudian menyelinap masuk, menggunakan energi inti saya untuk menggiling salah satu rantainya. Selama salah satu rantai ini putus, kapak Gurun Barat akan dibangunkan dari tidurnya. Kemudian bisa pergi juga. Saya telah terikat di Gunung Roh Iblis untuk waktu yang lama, jadi saya tahu betapa mengerikan serangan mereka kali ini. Oleh karena itu, kita harus memiliki lima item surgawi tertinggi untuk menghadapi kesengsaraan gelap ini. Bahkan tidak ada yang bisa hilang. Petik 2 Senior, apa yang bisa saya bantu? Tanya Long Chen. Aku merasakan aura kepala. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Long Chen. Itu rendah dan berat tetapi mengandung kekuatan yang tidak akan berkurang meskipun bertahun-tahun. Gurun Barat Senior Tablet Dewa Pemisah Surga sangat senang. Itu tidak diharapkan untuk bangun pada saat ini. Putra yang dinubuatkan akhirnya tiba. Long Chen, gunakan kekuatan kepala untuk memutuskan rantai ini. Namun, aku telah menyedot semua kekuatanku oleh mereka, jadi aku tidak akan bisa membantumu melarikan diri ketika saatnya tiba, kata Western Desert Axe. Jantung Long Chen berdebar kencang. Mungkinkah ini semua telah diatur oleh cara kerja takdir? Hanya fragment Belwastelen Timur yang bisa menyelamatkan kapak Gurun Barat, Sementara Long Chen hanya berakhir di sini karena mencari tablet surga pemisah surga. Apakah dia benar-benar yang disebut putra yang dinubuatkan ini? Pemecah permainan. Tidak masalah. Begitu aku melepaskanmu, selama kamu tidak melawan, aku bisa membawamu ke ruangku, kata Long Chen. Apakah itu akan berhasil? Gurun Barat Senior adalah tablet pemisah surgawi terkejut. Benda suci tertinggi ini akan menghancurkan ruang astral tempat ia disimpan. Tidak masalah. Bahkan Belwastelen Timur Senior mampu masuk, jamin Long Chen. Setelah mengatakan itu, dia menolek ke Dong Mingyu. Pegang pinggangku. Dong Mingyu dengan patuh bertahan. Setelah itu, ruang utama Long Chen bergetar. Dia pertama kali membawa Heaven Splitting Divine Tablet ke dalam dan mengeluarkan pecahan perunggu. Dia kemudian memotongnya ke salah satu rantai. Begitu pecahan perunggu menyentuh rantai, rantai itu meledak. Pada saat yang sama, cahaya suci meledak dari fragment, dan rantai lain yang mengikat kapak Gurun Barat juga meledak. Senior, masuk. Kapak raksasa perlahan memasuki ruang kekacauan utama. Itu sangat besar dan berat sehingga memindahkannya sangat melelahkan. Dengan kapak Gurun Barat kehabisan energi, itu tidak dapat membantu Long Chen dalam usahanya. Long Chen mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri. Tablet surgawi senior, tolong bantu. Teriak Long Chen. Kedalaman laut bergemuruh dan bergolak. Seolah-olah seluruh lautan iblis mendidih. Alarm kemungkinan besar berbunyi, dan ahli puncak ras iblis akan segera tiba. Ledakan. Dengan bantuan Heaven Splitting Divine Tablet, Western Desert Axe akhirnya diseret ke ruang kekacauan utama. Long Chen kemudian membanting tubuh Raja bertanduk, meledakkannya. Tubuh Raja bertanduk meledak, dan darah esensinya berubah menjadi pusaran air. Long Chen melangkah masuk, menghilang tanpa jejak. Pusaran air kemudian membanting menutup di belakangnya. Dia baru saja pergi ketika satu demi satu sosok muncul. Mereka adalah ahli top ras iblis. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Perisai darah pengorbanan hidup, seorang pengkhianat telah muncul dalam ras iblis. Kunci Gunung Roh Iblis. Pakar top ini segera merasakan bahwa seni rahasia ras iblis telah digunakan, yang dapat diaktifkan dengan mengorbankan kehidupan untuk menciptakan formasi transportasi bagi orang lain. Hanya ahli iblis dengan garis keturunan paling murni yang bisa mengaktifkannya. Namun, untuk seseorang seperti Aldeville Heavenwalker, nyawa yang dia korbankan mungkin bukan miliknya. Dia memiliki bawahan yang harus mengetahui teknik ini sehingga mereka berpotensi menyelamatkan tuannya. Adapun Raja Bertanduk, dia juga tahu teknik ini karena terlepas dari statusnya, dia masih salah satu bawahan Aldeville Heavenwalker. Jika harus, dia harus menggunakan teknik ini untuk Aldeville Heavenwalker. Ada dua cara untuk mengaktifkan teknik ini. Satu secara sukarela menggunakannya, dan satu lagi secara paksa mengaktifkannya. Jika bawahan tidak mau menggunakannya, tuannya bisa langsung membunuh mereka untuk mengaktifkan tekniknya. Teknik ini sangat luar biasa dan memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dengan nyawanya. Itu bisa diaktifkan dengan cepat dan tanpa peringatan. Longchen tiba di Gua Raja Bertanduk sekali lagi dan segera melenyapkan kedua penjaga itu. Petir kemudian menyambar di sekelilingnya, dan dia melesat seperti sambaran petir menuju formasi transportasi. Petir membuat mustahil untuk melihat penampilannya. Begitu dia tiba di formasi transportasi, dia melambaikan tangannya, melepaskan lautan petir yang menyapu bersih mereka yang bersiap untuk menggunakannya. Longchen mengaktifkan formasi transportasi. Tapi tepat pada saat ini, kehampaan bergemuruh. Tetu Aras Iblis telah mengirimkan perintah untuk mengunci Gunung Roh Iblis, jadi seberkas cahaya melesat keluar dari tengah pulau, mengirimkan rantai ke segala arah. Namun, Longchen tersenyum. Formasi transportasi telah diaktifkan. Selanjutnya, dia telah merusak mekanisme kontrol, jadi sudah terlambat bagi mereka untuk menahannya. Pada saat berikutnya, kekosongan itu berputar. Longchen merasa dirinya ditarik. Ledakan. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba jatuh dari langit, menghancurkan transportasi di tengah jalan. Akibatnya, Longchen terkoyak dari kehampaan dan batuk setegup darah. Bab 2632 mustahil untuk melarikan diri. Kekosongan itu meledak, membentuk lubang hitam. Longchen kemudian memaksa dirinya untuk terbang keluar. Kalau tidak, jika dia tersedot ke dalam, bahkan sepuluh nyawa tidak akan cukup. Brengsek. Keberadaan macam apa yang bisa memaksaku keluar dari transportasi di tengah jalan? Longchen terkejut. Seluruh tubuhnya diliputi rasa sakit. Baru saja, dia jelas berada di tengah-tengah transportasi. Dia hampir hancur ketika kekuatan itu menyerangnya. Itu ahli penggabungan surga yang terlambat. Menurut standar Marsial Heaven Continent, itu adalah seseorang yang basis kultifasinya telah mencapai Heaven Stage of Heaven Merging ke-9, kata Heaven Splitting Divine Tablet. Sial, jadi ini adalah kekuatan ahli penggabungan surga yang terlambat. Longchen benar-benar akhirnya memprovokasi satu, dan yang telah mencapai Heaven Stage ke-9 pada saat itu. Setelah Longchen lolos dari hisapan lubang hitam, mengandalkan ingatan Raja bertanduk, dia terbang menuju pintu keluar ke benua surga bela diri. Mingyu, kamu baik-baik saja. Longchen membawa Dong Mingyu saat dia melaju. Baru saja, pukulan itu begitu kuat sehingga dia benar-benar mengkhawatirkannya. Saya baik-baik saja. Sebagian besar kekuatan diblokir olehmu, kata Dong Mingyu. Matanya agak merah karena emosi. Baru saja, dia merasakan Longchen memblokir sebagian besar serangan itu untuknya. Sejak awal, dia selalu sendirian. Bahkan ayah dan ibunya adalah penganut yang taat dari Blood Kill Hall, dan dia dipandang oleh mereka sebagai alat untuk menyembah dewa. Di Blood Kill Hall yang berdarah dingin tanpa emosi, dia tidak pernah mengenal emosi bahkan sebagai seorang anak. Longchen tersenyum ke arahnya dengan nyaman. Gadis ini benar-benar menyedihkan. Pada saat ini, kekosongan bergemuruh dan kilat bergemuruh. Aura menakutkan memenuhi dunia, membuat Longchen merinding. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya datang di belakangnya. Pakar ras iblis mengejar mereka. Mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menutup celah. Dalam sekejap, mereka bahkan lebih dekat. Saat ini, Longchen ingat bagaimana para ahli penggabungan surga dapat menembus kehampaan untuk bepergian. Itulah mengapa mereka begitu cepat. Namun, dia juga melihat pintu keluar di depan. Selama dia keluar dari gunung roh iblis, dia tidak perlu takut pada para ahli yang menakutkan ini. Semakin kuat ahlinya, semakin besar penindasan benua surga bela diri jika mereka masuk. Jika para ahli penggabungan surga ini memasuki benua surga bela diri saat ini, dia bisa membunuh mereka semudah membunuh para ahli Netter Passage. Namun, saat dia merasakan kegembiraan, itu padam. Pintu keluar ditutupi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jutaan dan jutaan dari mereka menghalangi jalan keluar. Melihat adegan ini, Longchen tidak tahu bagaimana ras iblis berhasil bereaksi begitu cepat. Setelah itu, Longchen merasa kedinginan. Dia bisa merasakan lusinan aura menakutkan di pintu keluar juga. Mereka setidaknya harus menjadi ahli penggabungan surga pertengahan. Bahkan dengan keberaniannya, dia merasa seperti terbang ke sana seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Longchen, jangan khawatir. Saya akan mengaktifkan fragment kepala. Itu akan menekan mereka ke basis kultivasi yang sama dengan Anda. Namun, itu hanya akan bertahan dalam satu waktu, jadi kamu harus mengisi daya dalam waktu itu, kata Kapak Gurun Barat. Ada hal yang bagus, maka itu tidak masalah. Longchen senang mendengarnya. Longchen wastelen timur sangat mengagumkan. Hanya sebagian darinya yang memiliki kemampuan yang menantang surga. Untungnya, Kapak Gurun Barat hadir, atau dia tidak akan tahu cara mengaktifkan kekuatan ini. Saat Longchen menyerbu, legion darah naga di benua surga Beladiri juga meluncurkan serangan sengit. Hanya legion darah naga yang menyadari bahwa Longchen dan Dong Mingyu telah menyelinap ke Gunung Roh Iblis. Oleh karena itu, mereka menjaga tempat ini, siap menerimanya kapan saja. Tiba-tiba melihat alarm dan gerakan di dalam Gunung Roh Iblis, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi. Di bawah perintah Guoran, Dragon Blood Legion melancarkan serangan habis-habisan, menyerang seperti belati tajam. Feng Fei dan Ye Lingshan sama-sama memucat ketika mereka melihat pasukan besar Ras Iblis. Mereka memberi perintah paling mendesak untuk bala bantuan. Baru sekarang para ahli Marsial Heaven Kontinen mengetahui bahwa Longchen telah menyelinap ke rumah Ras Iblis, dan Dragon Blood Legion memberikan dukungan untuknya. Keluarga Dewa menjaga pintu keluar dengan ketat. Namun, prajurit benua surga Beladiri dengan mudah mengikuti legion darah naga ke Gunung Roh Iblis. Akibatnya, begitu para prajurit memasuki Gunung Roh Iblis, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan pasukan Ras Iblis. Tentara Iblis memiliki banyak ahli penggabungan surga. Aura Iblis penggabungan surga tengah khususnya membuat para prajurit bergetar. Apa yang telah dilakukan Longchen untuk menimbulkan reaksi mengerikan dari Ras Iblis. Mereka menyerbu ke Gunung Roh Iblis, tetapi Iblis penggabungan surga mengabaikan keributan itu. Mereka membiarkan umpan meriam untuk memblokir Dragon Blood Legion dan sepenuhnya fokus untuk mencegah siapapun dari pihak mereka menyerbu ke Benua Surga Beladiri. Saya melihat bos. Surga, apa yang saya lihat? Seru Guoran. Dia hampir jatuh dari langit ketika dia melihat Longchen. Longchen seperti sambaran petir yang melesat di udara. Namun, di belakang Longchen ada gelombang hitam yang memenuhi langit dari atas ke bawah. Hanya pasukan di depan Gunung Roh Iblis sudah cukup menakutkan, tetapi dibandingkan dengan gelombang itu, mereka seperti setetes air di lautan. Apa yang baru saja dilakukan bosnya? Apakah dia meledakan markas Ras Iblis? Pergi habis-habisan. Buka jalan untuk bos. Raung Guoran. Dia mulai melepaskan panah seperti meteorit, menghancurkan para ahli Iblis. Mengki, Chu Yao, Li Uruyan, dan yang lainnya juga melancarkan serangan gila. Namun, ada terlalu banyak musuh. Untuk setiap batch yang mereka bunuh, batch lain menggantikan mereka. Mereka mulai panik. Ras Iblis telah menciptakan tembok pertahanan besi. Lebih jauh lagi, tempat ini adalah Gunung Roh Iblis, jadi mereka tidak berdaya untuk menyerang melalui blokade seperti itu. Bisakah imam besar atau bulu surgawi Taoist tiba tepat waktu? Kalau tidak, Longchen mungkin akan jatuh hari ini. Ye Lingshan juga menyerbu masuk. Ketika dia melihat Longchen, dia menjadi pucat. Saat ini, satu-satunya yang mampu menyelamatkan Longchen adalah Hypris atau Taoist Heavenly Feather. Saudara-saudara, jangan panik. Mundur kembali ke benua surga bela diri. Hari ini, saya akan menunjukkan keahlian saya yang sebenarnya dalam membunuh Iblis. Longchen yang tak tertandingi akan naik ke panggung. Petik 2 Saat semua orang panik, suara arogan Longchen terdengar. Apa? Semua orang tercengang. Bab 2633 mengisi secara paksa melalui. Longchen akan menyerang melalui pertahanan yang diciptakan oleh pasukan ras Iblis yang terdiri dari jutaan dan jutaan ahli sendiri. Ada beberapa keberadaan penggabungan surga pertengahan di antara mereka. Selain itu, ada Iblis penggabungan surga awal yang tak terhitung jumlahnya, dan ahli Neterpasaj sebanyak rambut di banteng. Formasi seperti itu akan membunuh siapapun. Mendengar perintahnya, tidak hanya keluarga Dewa dan prajurit benua surga bela diri tercengang, tetapi bahkan prajurit Dragon Blood juga tercengang. Namun, mereka mendengarkan perintahnya. Mereka perlahan mundur sambil mengawasi Longchen. Ketika Longchen masih bermil-mil dari pintu keluar, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggelegar. Cincin surgawi, baju perang. Aura Longchen meledak. Dia seperti bintang yang menyala-nyala yang menyerbu pasukan ras Iblis. Imanusia bodoh, kamu tidak akan bisa melarikan diri, ejek seorang ahli penggabungan surga pertengahan. Lebih dari 30 pertengahan surga penggabungan setan telah membentuk barisan di depan Longchen. Di belakang mereka ada sekumpulan Iblis penggabung surga awal yang seperti jaring, dan lebih jauh ke belakang adalah dinding yang terbuat dari jutaan ahli Iblis. Formasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan nyamuk tidak akan bisa terbang. Apa lelucon? Mengapa saya akan lari? Anda terlihat cukup besar, jadi Anda harus memiliki sedikit daging. Adikku pasti akan senang. Longchen memandang pemimpin mereka. Tingginya 300 meter dan memiliki otot yang menonjol di sekujur tubuhnya. Dia jelas merupakan eksistensi tipe kekuatan. Wilde paling menyukai jenis makanan ini. Kamu berani mengatakan kata-kata arogan seperti itu dengan kematian yang sudah dekat. Umat manusia benar-benar bodoh, cemo ahli penggabungan surga pertengahan itu. Dia tidak tampak marah. Itu karena bos ras Iblis telah mengirimkan perintah untuk menghentikannya. Mereka tidak bisa mengizinkan dia untuk melarikan diri, atau semua orang yang menjaga pintu keluar akan dieksekusi. Ras Iblis tidak pernah memberikan perintah keras seperti itu, jadi mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Melihat Long Chen, ahli Iblis ini merasa seperti dia bisa menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Namun, dia tidak bertindak sembarangan. Yang pasti, mereka hanya fokus memblokir jalan ini. Selama dia tidak bisa melewati mereka, itu akan menjadi kemenangan mereka. Mereka tidak memiliki niat untuk membunuhnya secara pribadi. Dengan kematian yang sudah dekat. Kata baik, sepertinya kamu cukup mengenal dirimu sendiri. Long Chen tertawa. Di depan tatapan kaget semua orang, dia benar-benar menyerang ahli Iblis penggabung surga pertengahan itu begitu saja. Sisi benua surga bela diri tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi mereka memiliki formasi yang memberi mereka garis pandang tentang apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, melihat Long Chen menyerang seperti itu, orang tidak bisa menahan tangis kaget. Mereka awalnya berpikir bahwa Long Chen mengatakan kata-kata seperti itu untuk membuat mereka marah dan kemudian menggunakan beberapa teknik untuk bertahan, misalnya racun, api, atau kilat. Dengan menciptakan kekacauan, dia mungkin bisa melarikan diri. Namun, sepertinya Long Chen tidak melakukan semua itu. Dia hanya menyerang ke depan tanpa teknik apapun. Pemimpin itu mendengus. Dia tidak bergeming, menolak untuk membuat celah dalam formasi mereka. Setelah itu, dia melepaskan satu tinju. Namun, pada saat ini, sebuah fragment perunggu muncul di atas kepala Long Chen. Gelombang cahaya menyebar darinya. Pada saat itu, hukum benua surga bela diri mengalir ke gunung roh iblis dan menyelimuti Long Chen. Long Chen melepaskan satu pukulan juga, menghadapi ahli penggabungan surga tengah secara langsung. Ledakan. Bahkan sebelum kedua kepalan tangan itu bertemu, angin astral telah berbenturan dan meledak. Yang mengejutkan, ahli penggabungan surga pertengahan terlempar beberapa langkah ke belakang. Adapun yang di belakangnya, mereka dikirim terbang, semuanya batuk darah. Luar biasa, Long Chen senang di dalam. Ketika Runebel Wastelen Timur diaktifkan, meskipun kidarah mereka tidak terpengaruh, para ahli iblis ini menurunkan aura mereka sampai ke alam Neterpasage. Setelah itu, Evil Moon muncul di tangannya, dan dengan satu tebasan, sebuah kepala terbang ke langit. Darah hitam menghujani. Apa? Jangankan Feng Fei dan Ye Ling Shan, bahkan Meng Qi dan yang lainnya terkejut. Kapan Long Chen menjadi begitu kuat? Mereka telah mundur dari medan perang dan tidak dapat merasakan bahwa dalam cahaya surgawi, aura ahli penggabungan surga tiba-tiba berubah. Mereka yang menghalangi saya akan mati. Dengan keyakinan baru, Long Chen meraung dan menyerang lagi. Ahli penggabungan surga pertengahan lainnya dipotong menjadi dua bersama dengan senjata mereka. Apakah aku sedang bermimpi? Duoran tidak bisa mempercayai matanya. Mereka adalah ahli penggabungan surga pertengahan. Saat itu, seluruh Dragon Glute Legion yang bekerja sama telah dipaksa mundur. Hanya berkat pukulan keberuntungan dari Wild Day mereka berhasil membunuhnya. Namun, keberadaan menakutkan seperti itu ditebang satu per satu. Apakah dunia sudah gila? Long Chen tiba-tiba menyapu dengan pedangnya. Cahaya pedang menebas Evil Moon, membelah dunia menjadi dua. Mayat yang tak terhitung jumlahnya kemudian terbang di udara. Kretakan akhirnya muncul di dinding, memperlihatkan Long Chen. Lebih dari sepuluh ahli penggabungan surga pertengahan terbunuh oleh serangan tunggal dari Long Chen ini. Adapun sisanya, mereka mulai runtuh. Pada titik tertentu, lubang berdarah kecil muncul di kepala mereka. Tidak ada yang melihat bagaimana mereka mati. Pertahanan mutlak mereka akhirnya rusak. Long Chen kemudian menyerbu ke sisi benua surga bela diri, dan dia bahkan punya waktu untuk mengumpulkan mayat ahli penggabungan surga pertengahan. Saat dia akan mencapai benua surga bela diri dan para prajurit Dragon Blood bersorak dengan keras, sebuah tangan besar terulur dari kedalaman gunung roh iblis. Ketika tangan itu muncul, ki iblis yang tak ada habisnya memenuhi udara. Ruang dan waktu membeku, Long Chen merasa semuanya berhenti. Tidak baik, ahli penggabungan surga yang terlambat. Ekspresi Long Chen berubah. Orang ini tiba dengan sangat cepat, menyerang tepat setelah rune dari pecahan Belwastelen Timur benar-benar habis. Semuanya berjalan lancar sebelum tangan ini muncul. Selain itu, ini adalah tangan yang telah mengganggu transportasi Long Chen. Sekarang setelah muncul kembali, para ahli di sisi benua surga bela diri merasa seperti jiwa mereka sedang diperas, seolah-olah sedikit lebih banyak kekuatan akan menyebabkan jiwa mereka meledak. Ini adalah tingkat kekuatan yang membawa keputus asaan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Long Chen tiba-tiba meraih Dong Mingyu, yang telah dipaksa keluar dari kehampaan, dan melemparkannya keluar dari gunung roh iblis. Kakak Long Chen. Dong Mingyu menjerit kaget. Dia tahu bahwa Long Chen tidak dapat menghindar dalam keadaan ini, jadi dia hanya bisa menghadapi tangan yang menakutkan ini secara langsung. Tapi bagaimana dia bisa menerima serangan ini? Bab 2634 Pedang Yang Mengguncang Surga. Long Chen hanya bisa menghadapi tangan raksasa itu secara langsung. Meskipun mengetahui bahwa dia kemungkinan besar akan berubah menjadi debu setelah serangan ini, bukan rasa takut yang mengalir keluar darinya tetapi keinginan yang melonjak untuk bertarung. Dia tidak merasakan emosi negatif. Yang dia tahu hanyalah bahwa satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidupnya adalah serangan dengan kekuatan penuh. Matanya tiba-tiba berubah merah, dan kemarahan mengamuk membentang. Bahkan di dalam gunung roh iblis dengan hukum dunia yang berbeda, surga masih dipengaruhi oleh kemarahan Long Chen. Kekosongan bergemuruh, seolah-olah jutaan bintang meledak, seolah-olah dewa yang menciptakan dunia sekarang menghancurkannya. Membagi Surga 9 Saat gambar pedang hitam raksasa menembus langit, kemarahan mengamuk di seluruh dunia. Ki hitam meledak dari evil moon, dan raungan naga yang marah terdengar, menyebabkan resonansi dengan langit dan bumi. Kekuatan gabungan Long Chen dan evil moon dilepaskan sepenuhnya dalam satu pukulan. Ledakan. Tangan raksasa itu langsung memukul pedang yang membelah surga. Akibatnya, kehampaan hancur dan retak hingga ke ujung dunia. Bintang yang tak terhitung jumlahnya di kosmos bergidik seolah-olah mereka akan jatuh. Tidak baik. Fenomena yang diperingatkan lelaki tua itu kepadaku telah muncul. Kekuatanku tidak seimbang. Hati Long Chen menjadi dingin. Orang tua itu berulang kali mengatakan bahwa dia harus mengendalikan amarahnya untuk melepaskan bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Kekuatannya harus seimbang dengan sempurna sebelum dia menyerang. Jika tidak, meskipun teknik ini masih bisa dilepaskan, itu akan meninggalkan cedera internal yang serius. Jika cedera seperti itu terakumulasi dari waktu ke waktu, mereka perlahan akan melumpuhkan seseorang. Long Chen jelas belum menyeimbangkan kekuatannya dengan benar sekarang. Menambah tekanan dari lawannya, semua tulangnya hancur. Dia menerima cedera berat seketika. Namun, faktanya Long Chen berhasil memblokir serangan itu. Baik orang-orang dari benua surga bela diri dan para ahli ras iblis terkejut. Pakar ras iblis khususnya tahu siapa yang baru saja menyerang. Itu adalah ahli puncak ras iblis mereka, dan Long Chen sebenarnya telah memblokir pukulan pembunuhan mereka. Tangan itu hancur, namun, tangan lain mengembun di langit sekali lagi, meraih ke arah Long Chen, kali ini dengan tekanan yang lebih besar. Melihat adegan ini, Long Chen buru-buru menggunakan energi kehidupan ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan. Dia membangkitkan Evil Moon sekali lagi. Meskipun di permukaan dia tampak seperti telah pulih, Long Chen sangat menyadari betapa seriusnya cedera-nya. Cedera ini sebagian dari dirinya sendiri dan sebagian dari ahli iblis itu. Jika dia harus memblokir serangannya untuk kedua kalinya, dia mungkin akan mati. Tetapi ruang telah ditekan, dan dia tidak punya pilihan lain. Tepat pada saat ini, fluktuasi menyebar dari Heaven Splitting Divine Tablet. Itu terbang sendiri, mengejutkan Long Chen. Long Chen menyingkir. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Long Chen melihat ke atas untuk melihat bahwa pada suatu saat, lelaki tua itu telah memasuki Gunung Roh Iblis. Heaven Splitting Blade menyala dengan cahaya. Membagi surga sembilan. Orang tua itu juga melepaskan teknik yang sama, namun kali ini, ruang beku itu langsung runtuh. Long Chen dikirim terbang kembali ke benua surga beladiri oleh kekuatan lelaki tua itu dan ditangkap oleh Chuyao. Ketika gambar pedang raksasa muncul di langit, kehampaan runtuh, fragment ruang waktu terbang di udara. Penampilan itu berkali-kali lebih besar dari apa yang disebabkan Long Chen. Melihat Heaven Splitting Divine Tablet muncul di belakangnya, Long Chen mengerti bahwa itu mendukung serangan habis-habisan lelaki tua itu. Ledakan. Saat pedang itu jatuh, tangan raksasa itu langsung hancur, dan gambar pedang itu berlanjut. Semua yang tersentuh olehnya hancur berkeping-keping. Gambar pedang muncul seolah-olah itu akan berlanjut ke ujung dunia. Seolah-olah seluruh dunia akan terbelah menjadi dua. Serangan ini. Banyak orang tercengang oleh serangan ini. Bagaimana orang tua itu mampu melepaskan serangan seperti itu? Dia hanya berada di puncak Netter Pasej. Ketika pedang hendak mencapai pasukan ras iblis di belakang, seorang penatua tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dia menghancurkan tongkat di gambar pedang. Akibatnya, gambar pedang meledak, melepaskan ledakan angin astral yang membuat para ahli iblis di dekatnya terbang seperti daun jatuh. Hanya penatua yang terus berdiri di sana. Hal tua yang tak tahu malu, kamu benar-benar menyerang seorang anak seusiamu. Jika Anda punya nyali, mengapa Anda tidak datang dan melawan saya? Mari kita lihat apakah aku bisa memotongmu menjadi 9918 bagian. Teriak lelaki tua itu dengan marah. Ini 81, Long Chen mengingatkan. Tutup mulutmu. Anda telah kehilangan wajah sekte pertempuran pemisah surga. Apa jenis omong kosong itu? Apakah bentuk kesembilan dari Split the Heavens digunakan seperti itu? Sudah berapa kali aku memberitahumu tentang hal itu, namun kamu masih membuat kesalahan itu. Jika bukan karena perbuatan yang kau capek ini, aku akan benar-benar mengalahkanmu. Teriak lelaki tua itu. Long Chen mengangkat bahu, mengutuk dirinya sendiri karena begitu bosan sehingga menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Orang tua itu dalam kondisi murka surga. Berdebat dengannya tentang arti 99 benar-benar bodoh. Pena tua iblis memelototi lelaki tua itu. Cahaya beredar di matanya saat auranya tumbuh. Sepertinya dia sedang bersiap untuk pertempuran. Namun, ketika dia melihat benua surga bela diri, auranya yang meningkat tiba-tiba berhenti. Dia mendengus, nasib Marsial Heaven Continent telah berakhir. Anda hanya berjuang di ranjang kematian Anda. Nikmati saat-saat terakhir Anda. Jadi bagaimana jika Anda merebut kembali Western Desert Axe? Kapak gurun barat yang setengah mati tidak akan menyelamatkanmu. Pena tua melambaikan tongkatnya, dan pasukan raksasa perlahan mundur ke kedalaman gunung roh iblis. Long Chen mengikuti tatapan terakhir dari Pena tua itu dan melihat imam besar dan bulu surgawi taois. Jadi dia telah dibatasi oleh keberadaan mereka. Apa? Kapak gurun barat? Yang lain tidak melihat Hyprius atau Taois Heavenly Fader, tetapi mendengar tetua itu menyebutkan kapak gurun barat, itu seperti sambaran petir menyambar mereka. Mereka menatap Long Chen dengan kaget. Bab 2635 Kapak gurun barat menerima master. Long Chen, kamu menemukan kapak gurun barat? Tanya Ku Jianying secara emosional. Long Chen melihat bahwa selain Hyprius dan Taois Heavenly Fader, bahkan Lord Venerate keluarga Divine dan empat kepala keluarga telah datang. Dia ragu-ragu sejenak tetapi masih melambaikan tangannya pada akhirnya. Sebuah kapak berkarat raksasa jatuh ke tanah, dan sebuah lubang raksasa menghantam bumi. Meskipun ada noda karat yang menutupinya, aura kununya masih keluar dengan kuat. Aura pembunuhnya yang kuat mengguncang orang-orang. Kapak gurun barat? Itu benar-benar kapak gurun barat? Para ahli senior mengeluarkan teriakan kaget karena kapak ini identik dengan yang dijelaskan dalam legenda. Aura itu tidak salah lagi. Hanya satu dari lima benda suci tertinggi yang bisa memiliki aura itu. Sumber energi kapak gurun barat telah diekstraksi. Mungkin tidak, bulu surgawi Taois memandangnya dengan cemas. Dia ingin mengatakan bahwa itu mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung ketika pertempuran dimulai. Namun, kata-kata menyedihkan seperti itu tidak tepat saat ini. Dia tidak ingin memberikan pukulan pada emosi semua orang. Ini kapak yang bagus. Saudara Long, bisakah saya memilikinya? Wilde mengisi wajahnya dengan daging, tetapi matanya menyala ketika dia melihat kapak gurun barat. Senjata raksasa semacam ini adalah favoritnya. Rasblut Barbarian. Hahaha. Bagus, sangat bagus. Sepertinya aku akhirnya bisa kembali ke kejayaanku yang lama. Suara kapak gurun barat tiba-tiba terdengar, mengejutkan semua orang. Baik pedang sumber utara dan sitar laut selatan sama-sama misterius, dan dunia luar tidak pernah mendengar suara mereka. Gurun barat senior, Long Chen juga terkejut. Long Chen, kamu menyelamatkanku. Sebenarnya, saya harus mengambil anda sebagai tuan saya, tetapi kekuatan anda tidak cocok dengan saya. Selain itu, anak kecil ini paling cocok untukku, dan aku juga membutuhkan kidarahnya untuk pulih secepat mungkin, kata kapak gurun barat. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi senjataku? Seru Wilde bersemangat. Orang bodoh, jika kamu ingin mengendalikanku, kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Anda harus. Sebelum kapak gurun barat selesai berbicara, Wilde sudah setuju. Aku ingin. Apakah anda membutuhkan kidarah? Saya makan daging setiap hari. Kidarah saya selalu kuat. Anda dapat mengambil sebanyak yang anda inginkan. Aku butuh senjata yang bagus untuk membantu kakakku Long mengalahkan orang jahat. Selama anda bisa membantu saya, saya bersedia. Mendengar kata-kata bodoh seperti itu dari saudara lelakinya yang berkepala dingin ini, Longchen merasakan ledakan emosi. Wilde telah mengikutinya untuk waktu yang lama. Namun, akhir-akhir ini, dia tidak bisa banyak membantu saat krisis melanda. Dia telah merasa cemas tentang ini untuk waktu yang lama. Melihat senjata mengerikan di hadapannya, senjata yang sangat dia sukai sebagai senjata tipe berat, dia sangat menginginkannya. Meskipun Monian telah memberinya baut pintu, yang tidak buruk, itu adalah entitas dari Neterworld. Itu tidak dapat membentuk koneksi dengan kidarah Wilde. Selain itu, menggunakannya sangat tidak nyaman. Tidak ada tempat untuk menggenggamnya. Wilde hanya menggunakannya karena dia tidak memiliki senjata yang lebih cocok. Seperti yang dikatakan legenda, orang-orang dari Rasblut Barbarian semuanya berotot. Baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mari kita berjuang bersama satu sama lain. Tubuh kapak gurun barat tiba-tiba menyusut hingga panjangnya sekitar 10 meter. Itu melayang ke arah Wilde. Ketika jatuh di Wilde, Wilde menjerit kaget. Empat tulang berdarah aneh tumbuh dari punggungnya, dan kapak gurun barat mendarat di atasnya. Ketika tanah di bawah kakinya hancur, teriakannya semakin keras. Anak kecil, aku perlu menjalin hubungan dengan darahmu. Ini adalah proses yang menyakitkan. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, kamu bisa menyerah kapan saja, teriak kapak gurun barat. Aku tidak akan. Aku tidak akan melakukannya bahkan jika aku harus mati, Wilde mengatupkan giginya, dan darah menetes dari mulutnya. Hanya dia yang tahu betapa sakitnya dia. Kapak gurun barat adalah salah satu dari lima benda suci tertinggi. Itu disebut alat pembunuh dari lima benda suci, jadi itu telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menjadi tuannya diperlukan pengalaman dari sisi dominannya. Melihat adegan ini, Longchen mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya mengeluarkan darah. Wilde adalah saudara kandung pertamanya. Sejak Longchen menerima cambuk untuknya di Phoenix Cry Empire, Longchen telah memandangnya sebagai saudaranya. Dia seperti anak kecil yang tidak bisa tumbuh dewasa, jadi Longchen menolak untuk membiarkannya dianiaya. Emosi Wilde semuanya murni. Sekarang, baginya, Wilde mengalami rasa sakit yang luar biasa. Longchen tidak dapat menanggung ini, tetapi dia juga tidak bisa membantunya. Longchen, tidak apa-apa. Kapak gurun barat tidak akan menyakiti Wilde. Mengki dengan ringan memegang tangan Longchen. Longchen mengangguk. Dia juga mempercayai kapak gurun barat, tetapi dia tidak suka melihat Wilde kesakitan. Ledakan. Tiba-tiba, bumi bergetar. Saat gelombang tekanan meniup awan, aura besar membubung. Setelah melihat kembali ke Wilde, sebuah gambar muncul di dahinya. Itu adalah gambar kapak gurun barat. Saat gambar itu perlahan memudar, tubuh besar Wilde mulai layu. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menyusut satu tingkat. Pada saat yang sama, gelembung muncul dan muncul di Western Desert Axe. Karat perlahan hilang. Saat karat jatuh, itu mengungkapkan tubuh emas. Kapak gurun barat sebenarnya berwarna emas. Namun, hanya sebagian kecil dari karat yang hilang. Adapun Wilde, dia hampir seperti kulit dan tulang sekarang. Wilde sepertinya mengharapkan ini dan mulai merobek kakinya yang besar. Itu adalah kaki ahli iblis penggabung surga pertengahan yang telah dia gigit sampai mati. Hanya dua kakinya yang tersisa. Saat kidara Wilde tersedot, dia dengan cepat mengisinya kembali. Rasa lapar yang intens membuat matanya memerah. Leg pertama selesai dengan cepat. Dia mengambil kaki lain dan menyelesaikannya juga. Namun, rasa lapar itu tidak hilang. Dong Mingyu dengan cepat mengeluarkan mayat iblis yang telah dia bunuh. Karenanya, Wilde memulai pesta. Pemandangan berdarah itu membuat rambut orang lain berdiri. Namun, kapak gurun barat telah memilih Wilde sebagai master, sehingga para ahli benua surga bela diri dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka telah mendapatkan lapisan perlindungan lain untuk era kegelapan. Selamat! Kembalinya kapak gurun barat adalah kesempatan besar bagi benua surga bela diri. Lord Venerate keluarga dewa berbicara kepada imam besar. Bab 2636 memulihkan nama lama kemuliaan. Hai Prius dengan acuh tak acuh tersenyum. Ini harus menjadi ucapan selamat untuk semua pihak. Hai Prius hanya mengucapkan beberapa patah kata seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Seolah-olah dia hanya seorang penonton. Lord Venerate menoleh ke Longchen. Longchen, Anda telah melakukan perbuatan besar untuk benua surga bela diri. Siapa yang mengira kapak gurun barat terperangkap di gunung roh iblis? Sekarang hukum dunia lain menyatu dengan hukum benua surga bela diri, tidak akan lama sebelum waktu terbaik untuk menerobos ke penggabungan surga datang. Namun, itu sama untuk musuh kita. Mereka akan segera membuat terobosan ketika saatnya tiba. Siapapun yang selesai lebih dulu akan memiliki keunggulan absolut. Jangan ceroboh. Terima kasih banyak atas peringatan Anda, Yang Mulia. Saya mengerti. Longchen menangkupkan tinjunya. Yang Mulia mengangguk. Dia mengucapkan beberapa kata sopan kepada imam besar, bulu surga witaois, dan master musik sebelum pergi bersama orang-orangnya. Ketika mereka pergi, dua orang memelototi Longchen dengan iri. Keduanya adalah Ye Liangchen dan Jianguchen. Mereka berdua telah dikalahkan oleh Aldeville Heavenwalker di benua surga bela diri, jadi itu adalah rasa malu yang luar biasa bagi mereka. Sekarang, tepat setelah mereka dikalahkan, Longchen segera membalas ras iblis dan bahkan berhasil merebut kapak gurun barat dari genggaman mereka. Kekalahan mereka hanya memicu kesuksesan Longchen. Mereka berdua sangat marah, tetapi setidaknya, mereka terhibur oleh fakta bahwa Longchen tidak bertemu dengan Aldeville Heavenwalker. Jika Longchen berhasil melawannya secara merata tanpa dikalahkan atau bahkan mengalahkannya, mereka berdua perlu mencari tempat untuk bunuh diri tanpa ada orang lain yang melihat. Longchen, jangan terlalu senang. Setelah saya maju ke surga menggabungkan dan mengaktifkan tulang roh, saya akan membangkitkan kemampuan surgawi tertinggi. Kamu akan diinjak-injak di bawah kakiku. Ye Liangchen diam-diam mengirimkan beberapa kata ke Longchen saat dia pergi. Namun, Longchen bahkan tidak meliriknya. Seolah-olah dia belum menerima pesan itu, yang membuat Ye Liangchen sangat marah sehingga dia menjadi pucat. Orang-orang keluarga dewa pergi, tapi para ahli dari benua surga bela diri tetap tinggal. Mereka semua bersemangat saat kekuatan Longchen memenuhi mereka dengan percaya diri. Akhirnya, karena tidak ada yang pergi, Ku Jianying terpaksa memberi perintah kepada beberapa orang untuk kembali ke pos mereka. Paling tidak, mereka harus mempertahankan kekuatan yang cukup di pintu masuk ke dunia yin yang dan pemakaman dewa rusak. Ye Lingshan dan Fengfei sama-sama mengaktifkan alarm urgensi tertinggi, sehingga semua orang berpikir bahwa ras iblis meluncurkan serangan skala besar. Itulah mengapa sebagian besar kekuatan pertempuran mereka telah dipanggil, melemahkan area lain. Imam besar mengucapkan beberapa patah kata kepada Longchen, menyuruhnya berhati-hati sebelum pergi. Setelah itu, Taoist Heavenly Feather dan Music Master juga pergi. Orang tua, kamu benar-benar badas hari ini. Bagaimana kamu melakukan ini, ketika hanya ada beberapa orang yang tersisa, Longchen menoleh ke orang tua itu dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan pemujaan seperti itu untuk lelaki tua itu. Serangannya itu benar-benar luar biasa. Hahaha, setelah menyianyiakan setengah masa hidup, bagaimana mungkin aku tidak menjadi badas sekali saja. Hahaha, orang tua itu bahkan lebih bersemangat daripada Longchen. Dengan imam besar dan yang lainnya pergi, dia akhirnya menjadi tidak terkendali. Kamu tua bodoh, kamu bertingkah seperti ini di depan anak-anak. Tegur ku jianying. Jika Longchen bertindak seperti ini, maka baiklah. Tetapi seorang lelaki tua seperti lelaki tua itu juga bertindak tanpa sedikitpun memikirkan apa artinya menjadi seorang ahli. Apakah ada yang salah? Pria itu kasar. Hehehe, Heaven Splitting Divine Tablet akhirnya kembali. Siapa yang masih bisa membuatku takut? Pria tua itu menepuk dadanya dengan heroik. Ku jianying awalnya ingin lelaki tua itu sedikit menahan diri, tetapi melihat betapa bersemangatnya dia, hatinya melunak. Dia paling mengerti lelaki tua itu. Sebagai pemimpin sekte-sekte pertempuran pemisah surga, sama seperti para pendahulunya, dia telah melihat sektanya menurun selama bertahun-tahun. Faktanya, generasi pemimpin sekte berturut-turut tidak dapat membalikan keadaan, sekarat dengan pikiran tentang tablet surgawi yang membelah surga di benak mereka. Merebut kembali Heaven Splitting Divine Tablet telah menjadi impian generasi ahli dari Heaven Splitting Battlesack. Tidak diketahui berapa banyak pahlawan yang tulangnya terkubur di gunung roh iblis untuk tujuan ini. Sekarang, itu akhirnya kembali. Jika ku jianying berada di posisinya, dia pasti sudah menangis karena emosi. Oleh karena itu, dia memahami emosi batin lelaki tua itu. Ku jianying menepuk bahu lelaki tua itu, berbisik, itu benar. Tidak ada yang bisa menakut-nakuti Anda lagi. Kamu adalah yang terkuat. Ku jianying memiliki kelembutan yang langka di wajahnya sekarang. Dia sepertinya mengingat masa muda mereka, dan sepertinya dia bisa melihat lelaki tua yang agung dan mendominasi dari dulu lagi. Selamat. Mulai hari ini, nama sekte pertempuran pemisah surga harus diubah. Nama sekte pemisah surga sekali lagi akan muncul di benua surga bela diri. Tidak akan ada yang berani mempertanyakan nama sekte nomor satu dunia itu, kata Li Tian Suan. Sekte pertempuran pemisah surga awalnya disebut sekte surga pemisah surga. Namun, sejak Heaven Splitting Divine Tablet dihancurkan dan setengahnya diambil, sekte tersebut mulai menurun. Di tengah kemunduran itu, kemalangan tiba-tiba mulai menimpa sekte itu berulang kali, hampir menyebabkan kehancurannya. Pemimpin sekte generasi itu menyadari alasannya dan mengubah nama sekte tersebut, mengubahnya dari sekte surgawi menjadi sekte pertempuran. Meskipun mengubah nama tidak mengembalikan kejayaan sekte, rangkaian kemalangan akhirnya putus. Kemudian, semua orang menyadari bahwa sekte tidak bisa disebut surgawi secara acak. Tanpa mencapai tingkat yang diperlukan, karma akan menimpa sebuah sekte. Itulah mengapa Heaven Splitting Divine Sekte telah diganti namanya. Sekarang tablet surgawi telah dikembalikan, itu menandakan bahwa namanya dapat diubah kembali. Betul sekali, nama sekte pemisah surgawi akan dipulihkan. Kami akan mengadakan upacara besar. Pria tua itu meraih Longchen dan mulai pergi. Guoran, kamu bisa istirahat. Jangan khawatir tentang Aldeville Heavenwalker. Dia dalam pengasingan dan tidak akan keluar dalam waktu singkat, teriak Longchen saat dia diseret. Dari ingatan Raja Bertanduk, Longchen mengetahui bahwa Aldeville Heavenwalker telah memasuki pengasingan setelah pertempuran itu. Dia berada di pengasingan di pintu masuk ke Dunia Iblis di dasar Laut Iblis. Salah satu alasan Longchen memilih untuk menyelinap ke sana adalah untuk melihat apakah dia bisa menutup portal ke Dunia Iblis, tetapi alasan lainnya adalah untuk melihat apakah dia bisa melenyapkan Aldeville Heavenwalker. Namun, dia tidak bertemu dengan Aldeville Heavenwalker. Sebaliknya, dia menemukan kapak gurun barat, dan untuk membuat orang merasa lebih percaya diri, dia tidak menyembunyikan informasi ini dari mereka. Orang tua, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu melakukan ini? Anda menghancurkan serangan dari ahli penggabungan surga Heavenstage ke-9 dan hampir melukainya. Trik macam apa yang ada di balik itu? Apakah Anda bisa mengajari saya? Hal-hal baik harus dibagikan. Jangan egois. Itu benar-benar menakjubkan. Penatua dari ras Iblis itu hampir membuat dirinya kesal, kata Longchen saat dia diseret oleh lelaki tua itu. Dia masih tercengang oleh betapa kuatnya serangan lelaki tua itu. Apa yang menakjubkan tentang itu? Setelah satu serangan itu, aku menghabiskan semua energiku. Aku hanya membuatnya takut. Jika dia menyerang, saya pasti sudah mati. Transmisi lelaki tua itu. Ah! Bab 2637 Fosil Hidup. Ah! Ah pantatku! Orang tua dan Longchen melangkah ke formasi transportasi dan kembali ke sekte pertempuran pemisah surga. Ketika mereka berjalan keluar, lelaki tua itu mengutuknya, Kamu kecil, aku mengorbankan hidupku untuk menyelamatkanmu kali ini. Jika bukan karena Heaven Splitting Divine Tablet yang membantu saya memblokir sebagian besar serangan balik dari Heavenly Daos, saya akan mati. Apakah Anda benar-benar berpikir saya sangat buruk sehingga saya dapat menantang ahli penggabungan surga-surga yang ke-9? Petik 2. Longchen terkejut sekaligus tergerak. Jadi lelaki tua itu benar-benar menyerbu dan rela membuang nyawanya untuk menyelamatkannya ketika dia melihatnya dalam bahaya. Pada saat itu, lelaki tua itu bahkan tidak menyadari bahwa Longchen telah membawa kembali Heaven Splitting Divine Tablet. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa lelaki tua itu memandang kehidupan Longchen bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Karena kehidupan kecilnya ini telah dibawa kembali oleh lelaki tua itu, Longchen tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, lelaki tua itu membawa Longchen ke lonceng raksasa yang tertutup debu bertahun-tahun. Saat dia berulang kali memukulnya, murid-murid sekte pertempuran pemisah surga mulai bergegas, mereka semua terkejut. Longchen besar ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibunyikan dalam momen hidup atau mati untuk sekte pertempuran pemisah surga. Dikatakan bahwa itu tidak pernah dibunyikan lagi setelah Heaven Splitting Divine Tablet retak. Agar lelaki tua itu membunyikannya secara pribadi, semua anggota sekte, pria, wanita, tua, muda, dan anggota keluarga murid bergegas. Bahkan beberapa fosil hidup keluar. Yuan Zi kecil, apakah kamu mencari pemukulan? Anda membunyikan bel ini untuk apa-apa. Anda hampir mengguncang saya sampai mati. Apakah Anda mencari pembalasan atas pemukulan saya sebelumnya? Petik 2 Seorang lelaki tua, yang sangat keriput sehingga wajahnya tampak seperti kulit pohon, terhuyung-huyung. Matanya bahkan tidak terbuka, sepertinya angin sepoi-sepoi yang kencang bisa membuatnya jatuh. Ketika Longchen melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kaget. Tubuh orang tua ini adalah satu dengan Dao. Dia adalah ahli penggabungan surga. Tidak hanya satu dari mereka juga. Longchen tidak pernah membayangkan bahwa sekte pertempuran pemisahan surga memiliki tiga ahli penggabungan surga. Oh, tidak buruk. Yuan Zi kecil, Anda memiliki beberapa visi. Anda berhasil membesarkan setidaknya satu orang baik. Hahaha, bagus, tinggalkan dia untukku besarkan dan aku akan membebaskanmu dari hukuman atas pelanggaran ini. Ketika ketiga tetua melihat Longchen, mereka segera bereaksi. Mereka tidak lagi tampak seperti orang tua yang terhuyung-huyung. Seolah-olah mereka baru saja melihat harta karun. Apakah kalian tiga orang tua memiliki wajah yang tersisa? Longchen dibesarkan oleh saya, dan Anda ingin pujian. Mengutuk orang tua itu. Bao Bu Ping, Chang Hao, dan yang lainnya juga tiba. Mereka dikejutkan oleh ketiga tetua ini. Siapa mereka? Mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang mereka. Salam untuk tiga leluhur. Di sisi lain, Bos Bao dan yang lainnya mengenali ketiga tetua itu, jadi mereka buru-buru memberi hormat. Ketiga tetua ini pada dasarnya adalah fosil hidup dari sekte pertempuran pemisah surga, dan senioritas mereka sangat tinggi sehingga agak menakutkan. Dalam hal senioritas, ketiga tetua ini setidaknya tiga generasi di atas lelaki tua itu. Mereka adalah fosil hidup yang sebenarnya. Karena mereka biasanya dalam pengasingan, murid-murid sekte pertempuran pemisah surga belum pernah melihat mereka. Bahkan Bos Bao dan yang lainnya belum pernah melihat mereka sebelumnya dan hanya mengetahui keberadaan mereka. Hari ini, lelaki tua itu telah membangunkan ketiga fosil hidup ini, jadi semua orang memandang lelaki tua itu tidak tahu berita apa yang akan dia umumkan. Longchen, he he, Longzi kecil, orang tua ini melihat bakatmu. Konstitusi Anda sangat bagus. Anda adalah langka sekali dalam seratus tahun. Tidak, keajaiban bela diri sekali dalam seribu tahun. Saya bersedia menerima Anda sebagai murid saya. Bagaimana menurutmu? Ambillah saya sebagai tuanmu, dan saya jamin bahwa saya akan mewariskan semua pengetahuan dan pemahaman saya kepada Anda. Selanjutnya, He he, Jika tebakan saya benar, Anda pasti sudah cukup menderita karena sifat anak nakal ini, kan? Ambil saya sebagai tuan, dan bocah Wu Guangyuan itu harus memanggil Anda leluhur tuan menurut senioritas. Pikirkan tentang itu. Bukankah itu akan terasa luar biasa? Orang tua itu mengabaikan lelaki tua yang marah itu, alih-alih mencoba merayu Longchen. Longchen tercengang. Siapa sebenarnya ketiga orang tua ini? Mungkinkah orang menjadi lebih nakal seiring bertambahnya usia? Mengapa mereka tidak memiliki sikap senior sedikitpun? Tuan, Tuan, murid ada di sini. Kami berdua sangat berbakat dengan konstitusi yang sangat baik. Terima kami. Bao Bu Ping dan Chang Hao segera bersujud kepada mereka, berteriak keras. Akibatnya, lelaki tua itu memukul mereka dengan tongkatnya dan membuat mereka jatuh kembali. Bakat luar biasa apa? Anda pikir Anda bisa memanfaatkan saya? Pria tua itu menatap mereka berdua dengan jijik. Cukup. Kalian tiga rekan abadi, apakah kepala kalian membusuk setelah terlalu lama berbaring di peti mati? Tidakkah Anda harus mempertimbangkan apakah Anda memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai magang atau tidak? Apakah kamu tidak ingin hidup lebih lama lagi? Status Longchen adalah sesuatu yang secara samar-samar disyaratkan oleh Li Tian Suan kepada lelaki tua itu. Ketika Longchen pertama kali bertemu lelaki tua itu, lelaki tua itu semakin menyukainya dan ingin membawanya sebagai muridnya. Pada saat itu, menggunakan statusnya, dia sangat tidak tahu malu untuk meminta Sekte Suantian Dao untuk membiarkannya membawa Longchen masuk. Ini adalah urusan yang sangat rahasia. Selain Li Tian Suan dan Suan Master tua, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Namun, Li Tian Suan tidak berani mengatakan apapun secara langsung. Yang dia katakan hanyalah bahwa bagi Longchen, Sekte Suantian Dao hanyalah titik awal. Perairan dangkal tidak bisa menampung naga. Tidak ada seorang pun di benua surga bela diri yang bisa menjadi Tuan Longchen. Siapapun yang melakukannya pasti akan mati. Akibatnya, lelaki tua itu tercengang oleh respons yang begitu samar. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dengan bakat Longchen, Li Tian Suan sendiri seharusnya sudah lama menganggapnya sebagai muridnya. Tapi Longchen masih tersisa di Sekte Suantian Dao tanpa seorang master. Kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan tercengang. Pada saat itulah dia meninggalkan pikiran untuk menjadi Tuan Longchen. Inilah yang menyebabkan Sekte Suantian Dao dan Sekte Pertempuran Pemisah Surga berbagi murid. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi sepanjang sejarah mereka. Orang tua itu telah menebak status Longchen, tetapi dia tidak seyakin Li Tian Suan. Tetapi ketika Longchen tumbuh, dia melihat lebih banyak petunjuk. Sekarang ketiga fosil hidup tua ini ingin menjadi Tuan Longchen, lelaki tua itu hampir ingin menamparkan mereka. Tapi dia juga khawatir tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia hanya mengutuk mereka. Akibatnya, ketiga tetua dikejutkan oleh kata-kata lelaki tua itu. Melihat Longchen, mereka sepertinya memahami sesuatu dan tidak mengungkit masalah ini lagi. Semuanya, dengarkan, berlututlah untuk menghormati kembalinya Heaven Splitting Divine Tablet. Orang tua itu tiba-tiba menjadi serius, dan suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Mendengar bahwa Heaven Splitting Divine Tablet telah kembali, semua orang, termasuk tiga fosil hidup, tercengang. Setelah lelaki tua itu membentuk segel tangan, Heaven Splitting Divine Tablet muncul di hadapan semua orang. Dua bagian dari tablet itu muncul, menerangi sekte pertempuran pemisah surga yang sunyi dengan cahaya surgawi. Pada saat ini, aura sekte itu berubah seperti musim semi yang kembali ke pohon yang layu. Menghormati Tablet Surgawi Bersama dengan tiga tetua, semua orang dari sekte pertempuran pemisah surga berlutut secara emosional, dan banyak orang menangis. Hari ini akhirnya datang. Longchen tercengang. Karena lelaki tua itu berlutut, apakah dia harus berlutut juga? Bukankah terlalu kasar untuk tidak berlutut? Tapi selain ayah dan ibunya, dia tidak terbiasa berlutut pada orang lain. Namun, memikirkan bagaimana lelaki tua itu memperlakukannya seperti anak laki-laki dan bersedia mengorbankan hidupnya untuknya, Longchen mengikuti. Tapi tiba-tiba, cahaya surgawi menyapu tablet surga pemisah surga, membuat semua orang berdiri. Melihat adegan ini, Longchen senang dia tidak perlu berlutut. Saat dua bagian dari Heaven Splitting Divine Tablet perlahan bergabung, langit dan bumi bergetar. Tiba-tiba, aura bau buping dan yang lainnya mulai naik dengan cepat, tumbuh lebih tajam seperti pisau. Akibatnya, Longchen melompat kaget, menatap tak percaya pada mereka. Apa yang sedang terjadi? Bab 2638 memulihkan tablet surgawi. Bau buping dan basis kultivasi yang lain tidak berubah. Sebaliknya, aura mereka tumbuh lebih tajam dan lebih ganas, seolah-olah seekor binatang buas sedang bangkit. Setelah melihat mereka, bahkan hati Longchen bergetar. Ini, tidak mungkin. Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dipenuhi rasa iri. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Hahaha, Rune kemarahan surga. Saya tidak perlu lagi khawatir tidak bisa mengendalikannya. Sial, siapa yang tidak tunduk padaku sekarang? Aku akan langsung menebas mereka sampai mati. Bau buping tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan melompat ke girangan. Heaven Splitting Divine Tablet telah kembali, dan Rune primordialnya telah dipulihkan. Karena itu, semua murid dari sekte pertempuran pemisah surga secara otomatis membangkitkan Rune murka surga, yang memungkinkan mereka untuk memasuki keadaan murka surga dengan lebih mudah. Selanjutnya, begitu mereka dalam keadaan itu, Rune ini akan membantu memblokir sebagian besar serangan balik dari Tao Surgawi. Bahkan jika mereka tidak menyeimbangkan energi mereka dengan sempurna, luka yang tersembunyi akan dicegah, sehingga mereka dapat dengan bebas mengeluarkan potensi penuh mereka. Sebelum ini, tanpa perlindungan dari Heaven Splitting Divine Tablet, mereka harus menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memblokir serangan itu, jadi sebagian besar kekuatan mereka harus difokuskan untuk mempertahankan diri dari serangan itu. Sekarang, mereka bisa tidak terkendali. Setelah melihat ini, Long Chen mengerti mengapa rasanya aura mereka tiba-tiba tumbuh. Itu adalah inderanya yang memberitahunya bahwa kekuatan membunuh mereka telah tumbuh secara eksplosif. Luar biasa! Long Chen juga emosional. Heaven Splitting Divine Tablet telah kembali, dan setiap murid sekte tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Meskipun mereka mungkin tidak bisa mengalahkan prajurit Dragon Blood, mereka jelas merupakan pasukan terkuat di bawah prajurit Dragon Blood. Bahkan Feng Fei, Long Aotian, dan penjaga lainnya harus menyingkir. Sayangnya, Long Chen tidak mengolah Battle God Secret Cannon, jadi kembalinya Heaven Splitting Divine Tablet tidak mengubah apapun untuknya. Dia hanya bisa iri pada mereka. Para murid bersorak, bahkan tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi mereka saat ini. Mereka awalnya tidak memenuhi syarat untuk berlatih dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens, tetapi kembalinya Tablet Surgawi telah mengubah itu. Sekarang, setiap orang di sekte bisa berlatih di dalamnya. Saat para murid bersorak, para ahli dari generasi senior menangis. Generasi berturut-turut telah mati dengan enggan, tidak dapat melihat kembalinya Heaven Splitting Divine Tablet. Mereka telah meninggal dengan penuh penyesalan. Namun, Tablet Surgawi telah kembali di generasi mereka, jadi orang-orang tua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Memikirkan harapan nenek moyang mereka, mereka tidak bisa menahan air mata mereka. Anak yang panjang, bagus sekali. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Tiga leluhur sangat tersentuh. Bahkan suara mereka tercekat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang dalam hidup mereka. Impian mereka menjadi kenyataan berkat Longchen. Lelaki tua itu menyeka air matanya sendiri. Nak, kita harus memperbaiki jiwa dari Heaven Splitting Divine Tablet, dan ini membutuhkan semua energi iman kita untuk beresonansi dengannya. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 hari sebelum sepenuhnya pulih. Tetapi karena teknik kultivasi Anda berbeda, Anda tidak dapat membantu di sini. Di sisi lain, medan perang membutuhkan Anda, Anda harus kembali. Ketika tablet surgawi sepenuhnya pulih, sekte pemisah surga akan menjadi pendukung terkuat Anda. Kami akan menciptakan sungai darah dan sekali lagi menunjukkan kejayaan sekte nomor satu dunia. Orang tua itu telah membawa Longchen ke sini sehingga semua orang akan tahu bahwa Longchen adalah orang yang telah membawa kembali Heaven Splitting Divine Tablet. Ini adalah sesuatu yang dia harus menjadi bagiannya. Tapi sekarang setelah selesai, dia bisa pergi karena mereka perlu memfokuskan semua kekuatan mereka untuk membantu tablet surgawi pulih. Setelah itu, sekte pemisah surga sekali lagi akan mendominasi dunia ini. Saat ini, lelaki tua itu tidak lagi terlihat begitu tua. Kembalinya Heaven Splitting Divine Tablet membuatnya tampak lebih tajam. Setelah itu, Longchen mengangguk. Dia tidak dapat membantu mereka dengan ini. Melihat bau buping dan yang lainnya bermain-main, Longchen takut dia akan mati iri. Kebetulan dia khawatir tentang Will Day, jadi dia bergegas kembali. Begitu Longchen mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur dan menginjakan kaki di formasi transportasi, salah satu dari tiga leluhur menoleh kelelaki tua itu. Apakah dia benar-benar eksistensi legendaris itu? Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya yakin, itu sangat mungkin. Orang tua itu mengangguk. Dia tidak memiliki kepercayaan Litian Suan dalam hal ini, atau dia tidak akan mengambil risiko kematian untuk menyelamatkannya hari ini. Tapi tidak ada keberadaan seperti itu yang pernah mencapai ranah penggabungan surga dalam semua sejarah, leluhur itu mengerutkan kening. Longchen berbeda dari mereka. Saya percaya bahwa dia pasti akan melewati kesengsaraan. Bahkan seorang penguasa memanggilnya saudara, jadi bagaimana dia bisa menjadi seseorang dengan kehidupan yang begitu singkat? Kata orang tua itu. Seorang penguasa memanggilnya saudara. Apakah itu benar? Tiga leluhur terkejut dengan informasi ini. Tentu saja itu benar. Sovereign Molly bertemu Longchen di depan Devil Spirit Mountain, dan semua orang dari Martial Heaven Kontinen melihatnya. Selanjutnya, Sovereign Molly muncul dalam kesengsaraan surgawi terakhirnya. Dia pasti bukan orang biasa. Itu sebabnya saya tidak bisa mengkonfirmasi statusnya. Jika dia benar-benar keberadaan legendaris itu, mengapa penguasa tumbuh begitu dekat dengannya? Kata orang tua itu. Orang tua itu merasa bahwa kemungkinan besar Longchen adalah penentang surga. Namun, penentang surga selalu mati bagi Tao Surgawi. Menentang Tao Surgawi berarti juga menentang Tao Penguasa, namun penguasa Molly memanggil saudara Longchen, sehingga mengacaukan segalanya. Namun, ada satu hal yang pasti. Itu adalah Sovereign Molly memiliki pendapat yang tinggi tentang Longchen, jadi Longchen jelas bukan orang biasa. Dia memakai jubah hitam. Dia jelas bukan penguasa generasi ke-6. Bagaimana penasaran? Nah, bagaimana junior seperti kita bisa melihat melalui pikiran penguasa? Biarkan dia, karena dia adalah anggota dari sekte pertempuran pemisah surga tidak, itu seharusnya sekte pemisah surga. Karena dia adalah salah satu murid kita, bahkan jika dia belum melakukan banyak hal untuk sekte tersebut, kita masih harus mendukungnya sepenuhnya. Ikuti dia melalui angin dan api. Kami tidak bisa diganggu untuk memikirkannya lebih jauh. Haha, aku benar-benar berhasil keluar saat ini. Saya juga bisa pamer sedikit, tawa leluhur. Cukup, kita harus bergegas dan fokus pada sumber surgawi. Tawarkan penyembahan kepada tablet surgawi untuk memungkinkannya pulih sepenuhnya. Petik 2 Orang tua itu dengan cepat memberi perintah. Setelah itu, para murid berlutut di sekeliling Heaven Splitting Divine Tablet. Cahaya surgawi terbang keluar dari mereka, memasuki tablet. Pada saat ini, rune tablet menyala dan menyelimuti sekte tersebut. Energi dari kedua belah pihak membentuk sebuah siklus. Saat cahaya surgawi tak berujung mengalir dari tablet surgawi ke para murid dan kembali, seluruh sekte bergetar. Seolah-olah binatang purba perlahan terbangun. Begitu bangun, itu akan mengguncang dunia. Ketika Longchen kembali ke Gunung Roh Iblis, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Wilde. Namun, Wilde tidak bisa ditemukan. Bab 2639 Jiwa Iblis mengumpulkan Mutiara Roh. Di mana Wilde dan? Tanya Longchen. Kapak Gurun Barat membawa Wilde pergi, mengatakan bahwa mereka pergi ke suatu tempat dengan banyak daging yang bisa membuat Wilde kenyang. Mereka kemudian menghilang, kata Mengki. Longchen mengangguk. Kapak Gurun Barat adalah salah satu dari lima benda suci tertinggi. Karena telah memilih Wilde, itu tidak akan menyakitinya. Namun, sumber energinya telah diekstraksi, jadi ia memilih Wilde karena kidarahnya yang sangat besar. Untuk keberadaan seperti salah satu dari lima benda suci tertinggi untuk menebalkan wajahnya cukup untuk menyerap kidarah Wilde, itu pasti harus membalasnya dengan manfaat yang cukup. Ia harus tahu ke mana harus pergi untuk pulih secepat mungkin. Tetapi metode itu membutuhkan Wilde. Apakah ada gerakan di Gunung Roh Iblis? Tanya Longchen. Tidak semuanya. Selain beberapa semut, para ahli lainnya telah mundur, jawab Guoran. Dapat dikatakan bahwa Longchen telah memberikan pukulan ganas kepada ras Iblis kali ini. Dia tidak hanya membunuh banyak ahli mereka, tetapi dia bahkan melepaskan kapak gurun barat. Jika Aldeville Heavenwalker mengetahui hal ini, dia mungkin akan mati karena marah. Dia awalnya ingin membalas penghinaan dari bantal peacepot, hanya untuk Longchen untuk menyerang balik dan membuat ras Iblis membayar harga seperti itu. Xiachen, apakah semuanya sudah diatur dengan ras Iblis asli? Tanya Longchen. Xiachen mengangguk. Semuanya sudah selesai. Formasi spesce tearing juga telah dibentuk. Jika mereka melihat sesuatu yang salah, mereka dapat menghancurkan jimat mereka untuk dibawa pergi. Merasa sedih kehilangan ras Iblis asli dari terakhir kali, Longchen segera memerintahkan formasi transportasi darurat untuk dibangun oleh Xiachen untuk melindungi hidup mereka. Untuk ini, Xiachen telah menghabiskan banyak sekali sumber daya. Untungnya, Dragon Blood Legion sangat kaya sekarang. Longchen mengangguk. Dengan cara ini, murid ras Iblis asli bisa mundur jika Aldeville Heavenwalker kembali. Selain itu, aku juga mengirim mutiara roh pengumpul jiwa Iblis, bisik Xiachen. Mutiara roh pengumpul jiwa Iblis ini baru-baru ini diringkas oleh Xiachen. Itu tidak berguna bagi manusia tetapi harta yang tak ternilai bagi ras Iblis asli. Mereka bisa menggunakan ki Iblisnya untuk memajukan basis kultivasi mereka dengan cepat. Xiachen diam-diam mengatur formasi untuk memadatkan mutiara ini ketika saluran ke gunung roh Iblis didirikan. Bahkan keluarga Dewa tidak menyadarinya. Bagaimanapun, setiap ahli dari ras Iblis yang mati di medan perang itu akan memiliki esensi jiwa mereka diserap oleh formasi dan dikunci ke dalam mutiara pengumpulan jiwa Iblis. Jika prajurit ras Iblis asli hadir, mereka juga bisa menyerapnya, tapi itu akan sedikit sia-sia. Formasi memastikan untuk mengumpulkan semuanya. Ketika Longchen telah membunuh para ahli penggabungan surga pertengahan itu, bersama dengan serangan lelaki tua itu yang telah membunuh banyak orang, mutiara itu langsung terisi. Setelah itu, Xiachen buru-buru menggantinya dengan yang kosong, dan untuk amannya, dia mengatur agar ada banyak mutiara untuk menyimpan energi. Saat ini, semua orang di depan gunung roh Iblis tenang. Feng Fei berjaga di sebelah kiri, sementara Ye Lingxian berjaga di sebelah kanan. Setelah pertempuran itu, emosi Feng Fei menjadi jauh lebih pendiam. Dia tidak lagi sangat arogan dengan orang-orang di benua surga bela diri, jadi Ye Lingxian lebih mudah berkomunikasi dengannya. Apakah itu pencapaian Longchen atau serangan dari orang tua itu, mereka semua menunjukkan kepada Feng Fei bahwa benua surga bela diri masih memiliki kekuatan. Dia mengerti terlalu sedikit tentang hal itu, sehingga dia merasa sangat superior. Setelah hari itu, dia akhirnya mengerti mengapa keluarga dewa harus bekerja sama dengan benua surga bela diri. Mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk berbicara setara dengan keluarga surgawi. Pertempuran itu telah mengguncang seluruh benua surga bela diri. Selanjutnya, Longchen telah berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan moral mereka. Dia telah memasuki Gunung Roh Iblis dan mengambil kembali kapak Gurun Barat. Selain itu, dia telah membunuh ahli penggabungan surga pertengahan mereka. Mereka merasakan kepercayaan yang lebih besar padanya dan untuk pertempuran kegelapan yang akan datang. Meskipun Longchen bukan penguasa, semua pencapaiannya tidak kalah dengan penguasa. Oleh karena itu, perasaan putus asa orang-orang secara bertahap diusir. Bahkan orang-orang yang tidak dapat bertarung di medan perang membuat kontribusi mereka sendiri tanpa meminta imbalan apapun. Mereka membantu Martial Heaven Alliance membangun banyak formasi transportasi. Beberapa sekte bahkan merobohkan formasi transportasi mereka sendiri dan menggunakan bahan untuk membangun formasi besar untuk seluruh benua. Ketika pertempuran dimulai, benua surga bela diri akan diserang dari berbagai area. Tidak akan hanya ada satu medan perang. Oleh karena itu, mereka harus menjaga formasi transportasi yang cukup untuk memperkuat setiap area. Meskipun para ahli penggabungan surga dapat menembus kehampaan, ketika pertempuran dimulai, tau surgawi akan menjadi tidak stabil, dan seni teleportasi juga akan menjadi goyah. Pada saat kritis, akan lebih baik menggunakan formasi transportasi. Karena hal-hal ini bisa menyelamatkan nyawa, mereka membangun sebanyak mungkin. Bagaimanapun, beberapa mungkin rusak dalam pertempuran, jadi memiliki cadangan diperlukan. Di bawah tekanan besar, orang melihat harapan. Mereka bersatu. Bahkan gelombang dari kembalinya ras iblis asli telah diselesaikan. Selama beberapa hari berikutnya, Longchen memiliki momen damai yang langka di mana dia tidak perlu melakukan apapun. Dia menghabiskan waktu bersama Mengki, Chuyao, dan yang lainnya. Hari-hari ini berlalu dengan damai. Liu Ruan memanggil tubuh aslinya, membawa mereka ke atas awan. Ini adalah satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk melihat siang dan malam. Mereka begitu tinggi sehingga ki spiritual di udara menjadi redup. Liu Ruan tidak memiliki kemampuan pohon induk, sehingga tempat ini tidak cocok untuk budidaya. Namun, Longchen dan semua orang telah mencapai lingkaran besar Nether Passage, dan mereka tidak perlu berkultivasi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu hari bagi mereka untuk maju ke penggabungan surga. Ada sebuah gubuk kecil di atas mahkota Liu Ruan, dan suara tawa sesekali terdengar dari sana. Berbaring di daun raksasa, Longchen menatap langit berbintang. Mendengar tawa mereka, dia merasa damai. Jika bukan karena awan gelap di bawah, dia bahkan mungkin melupakan semua kekesalannya di masa lalu. Namun, dia memiliki terlalu banyak rahasia di dalam hatinya. Lebih jauh lagi, dia tidak mampu membaginya dengan orang lain dan hanya bisa diam-diam menderita. Namun, tidak peduli seberapa besar tekanan pada dirinya, setiap kali dia melihat mengki dan tatapan penuh harap yang lain atau harapan berapi-api prajurit Dragon Blood, dia merasakan dorongan tanpa batas. Dia memiliki semua yang dia butuhkan. Mungkin ini adalah kehidupan manusia. Manisnya bercampur dengan kepahitan. Suka dan duka adalah dua bagian dari keseluruhan yang sama. Jalan hidup setiap orang tidak mungkin ditebak. Mendengar suara lembut mereka, Longchen menutup matanya dan tertidur. Chen panjang. Hahaha, aku sudah memikirkannya. Tiba-tiba, tawa Efil Moon terdengar di benak Longchen, membuatnya takut. Dia hampir jatuh dari pohon. Bab 2640 menyelesaikan energi kutukan. Kamu hampir membuatku takut setengah mati. Untuk apa kamu membuat keributan seperti itu? Petik 2 Longchen baru saja tertidur ketika teriakan Efil Moon terdengar seperti guntur di kepalanya. Seseorang dengan jiwa yang lebih lemah mungkin jiwanya jatuh ke dalam kekacauan. Longchen, aku sudah menemukannya. Efil Moon masih berteriak dengan penuh semangat. Memikirkan apa? Tanya Longchen. Apa yang membuat Efil Moon begitu bersemangat? Aku tahu bagaimana kamu bisa menyelesaikan serangan balik dari Tau Surgawi ketika kamu menggunakan bentuk kesembilan dari seplit the heavens. Betulkah? Iya. Longchen sangat bersemangat sehingga dia melompat, hampir tergelincir dari daun dan jatuh. Longchen bahkan lebih bersemangat daripada Efil Moon. Bagaimana? Katakan padaku. Kata Longchen dengan mendesak. Keadaan murka surga adalah menggunakan kemarahannya sendiri untuk mengeluarkan kemarahan Tau Surgawi, menggunakannya untuk mengendalikan kekuatan dunia. Melakukan hal seperti itu akan menghasilkan serangan balasan dari Tau Surgawi, jadi sebagian dari kekuatannya harus dipertahankan untuk menahan serangan balik ini. Itu seperti tali elastis yang ditarik dari kedua arah. Ada ruang tertentu untuk fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang dengan kontrol yang terampil. Namun, jika terlalu banyak daya yang digunakan, maka melewati batas, tali akan putus. Namun, ketika datang ke tubuh, itu akan menjadi meridian yang hancur. Ketika lelaki tua itu baru saja melepaskan serangan terakhirnya, dia telah jauh melampaui batasnya. Jika bukan karena heaven splitting divine tablet, dia setidaknya akan lumpuh setelah serangan itu, jika tidak mati. Sekarang berbeda. Heaven splitting divine sekte memiliki tablet divine mereka kembali, dan mereka memiliki rune urat surga yang tercetak pada mereka semua, mengurangi serangan balik dari Tau Surgawi semaksimal mungkin. Selama mereka memastikan untuk mengendalikan diri, mereka bisa melepaskan kekuatan besar. Ketika lelaki tua itu memusatkan semua kekuatannya ke dalam serangan itu, seberapa eksplosif kekuatan membunuhnya meningkat. Di alam nether passage, dia bisa memblokir ahli penggabungan surga heaven stage ke-9. Inilah mengapa heaven splitting divine sekte diklaim sebagai sekte nomor satu di dunia saat itu. Mereka adalah satu-satunya yang mampu melepaskan semua kekuatan mereka dalam satu serangan eksplosif. Di seluruh benua surga bela diri, tidak ada sekte lain dengan teknik seperti itu. Itulah betapa menakutkannya heaven splitting divine sekte itu. Namun, teknik kultivasi mereka cocok dengan tablet surgawi mereka. Orang lain tidak bisa menirunya. Lebih jauh lagi, satu-satunya alasan lelaki tua itu keluar dengan selamat adalah karena para ahli ras iblis tidak dapat melihat petunjuknya. Itu karena heaven splitting blade di tangannya. Heaven splitting blade sangat cocok untuk heaven splitting divine tablet. Keduanya bersama-sama pada dasarnya memblokir serangan balik sepenuhnya. Adapun Longchen, dia tidak memiliki elastisitas seperti itu ketika dia menggunakan teknik yang sama. Sebaliknya, itu seperti dua bintang jatuh menabraknya dari arah yang berlawanan. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan hancur karena menggunakan teknik ini. Tetapi bahkan untuk Longchen, ketika dia mencoba mengaktifkannya untuk kedua kalinya secara berurutan, dia mungkin akan lumpuh seumur hidup jika bukan karena lelaki tua itu. Oleh karena itu, sekarang Evil Moon mengatakan bahwa mereka telah menemukan cara untuk memblokir serangan balik, bagaimana mungkin Longchen tidak bersemangat. Kamu tidak dapat dengan sempurna menyeimbangkan energimu, kan? Itulah mengapa kekuatan serangan balik dan kutukan menghasilkan luka yang begitu serius. Sebenarnya, yang terburuk adalah kutukan dari Tao Surgawi. Itu karena kutukan ini akan menurunkan pertahananmu dan melemahkanmu. Jika bukan karena aspek kutukan, serangan baliknya sendiri tidak terlalu buruk, kata Evil Moon. Bisakah kamu langsung ke intinya? Kata Longchen dengan tidak sabar. Bagus. Idenya adalah untuk menarik energi kutukan ke wilayah tertentu, dan kemudian puff, tidak masalah. Menggambarnya di tempat lain. Apakah itu lelucon? Kutukan Tao Surgawi dapat dengan mudah menghancurkan benda-benda suci sepertimu. Ling Er, surga kecil, dan bahkan kamu tidak dapat menanggungnya. Longchen kecewa. Bodoh. Kami membantumu mengendalikan esensi, ki, dan rohmu. Bagaimana Anda bisa menarik kutukan kepada kami? Kata Evil Moon dengan kesal. Lalu di mana lagi? Aku tidak bisa melepaskannya. Itu hanya bisa dilepaskan di tubuhku. Petik 2. Apakah tekanannya menjadi begitu berat sehingga kamu menjadi bodoh? Apakah kamu lupa apa hal yang paling menakutkan di tubuhmu? Mengingatkan Evil Moon. Hal yang paling menakutkan di tubuhku. Longchen tiba-tiba berseru. Maksudmu manik kekacauan utama. He he, benar. Jika kutukan Tao Surgawi tidak dapat dikeluarkan, maka kutukan itu pasti menimpa sesuatu. Anda dapat menariknya ke dalam ruang kekacauan utama. Anda tidak perlu khawatir tentang kutukan yang membunuh pohon kilin Surgawi. Tarik saja ke tanah hitam, dan dengan kekuatan melahapnya, kamu akan baik-baik saja. Longchen menamparkan kakinya, berteriak, Evil Moon, kamu jenius. Tanah hitam melambangkan kematian dan melahap. Itu tidak takut akan kutukan apapun. Jika itu bisa menyerap kutukan, maka dia akan bisa dengan bebas menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Longchen tidak bisa menunggu dan melepaskan serangan. Seperti yang diharapkan, dengan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan, tidak mungkin untuk sepenuhnya menyeimbangkan kekuatannya ketika melepaskan bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Dia tidak memiliki fleksibilitas. Kutukan Tau Surgawi turun. Pada saat yang sama, serangan balasan dari serangan ini mengalir ke tubuhnya seperti air pasang, masuk dari tangannya. Masuk ke sini. Longchen meraung, mengaktifkan manik kekacauan utama. Energi kutukan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meletus di dalam tubuhnya sebelum dibawa ke ruang kekacauan utama. Energi kutukan kemudian berubah menjadi rantai besi raksasa ketika memasuki ruang kekacauan utama. Longchen sangat senang. Kutukan tak berbentuk ini sebenarnya telah berubah menjadi benda padat. Ini sederhana sekarang. Pengurangan Efil Moon benar. Pada saat ini, Longchen hendak menarik rantai ke tanah hitam ketika ruang kekacauan utama bergetar sedikit. Tekanan Surgawi jatuh. Ledakan. Rantai kutukan langsung meledak dan menghilang ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Kekuatan yang menakutkan. Itu tidak mengizinkan kekuatan lain ada. Efil Moon tercengang. Terlepas dari keakrabannya dengan Longchen dan memiliki pemahaman tentang ruang kekacauan utama, itu tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Kutukan ini bahkan tidak perlu ditarik ke tanah hitam. Begitu memasuki ruang kekacauan utama, itu hancur. Tampaknya setelah mengembun menjadi rantai, itu menarik perhatian ruang kekacauan utama, dan ruang kekacauan utama segera menghapusnya dari keberadaannya. Dibandingkan dengan kekuatan ruang kekacauan utama, kutukan ini seperti setitik debu, sama sekali tidak berharga. Bahkan Efil Moon terkejut. Longchen, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda menantang saya untuk berperang? Mengkidan yang lainnya terganggu oleh keributan itu dan keluar, menatapnya dengan bingung. Liu Ruan mengerutkan kening dengan sedikit niat membunuh. Baru pada saat itulah Longchen ingat bahwa dia berada di mahkota Liu Ruan, dan serangannya telah menghancurkannya. Kesalahpahaman? Itu semua salah paham. Longchen buru-buru mencoba memikirkan cara untuk menjelaskan ketika dunia tiba-tiba bergetar. Gemuruh mulai terdengar. Energi dunia telah mencapai kejenuhan. Ekspresi Longchen berubah. Ini menandakan bahwa hukum dunia telah secara resmi berubah, dan para ahli luar tidak akan lagi ditekan ketika mereka memasuki benua surga perkawinan. Perang akan benar-benar dimulai. Kumpulkan semuanya. Besiaplah untuk menerobos ke penggabungan surga. Teriak Longchen. Terima kasih telah menonton!